...sebagai penempatan kita pada hari ini dan teman-teman yang kami banggakan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita kekenangan dan kesempatan dan sehingga kita dapat berhubungan pada ruangan yang berhubungan ini dan selamat menikmati kita hasilkan kepercayaan di kandang ... 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 yang akan memandu acara kita pada hari ini baik, saya persilakan kepada Bapak Dokter Analianya dengan selama pakar bisa silau nak kalau silau bisa kembali aja susah kenapa tanya sayangnya ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati k Czyz Terima kasih telah menonton 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 Kira menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menjadikan Bisa menonton 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 Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Menonton Tentang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Dari segi Tentang Ketika seorang pemimpin buruk, maka itulah faktor yang membuat mundurnya apa yang dia pimpin Islam tadi kenapa mundur? Karena pemimpinnya gak cukup amanah untuk memimpin apa yang dia mimpin Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan Karena kepemimpinan idarsit yang saya pelajar di dalam pandangan Islam itu adalah 4 Sidiq, Tabir, Fatanah, dan Amanah Mungkin sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tadi teman kita mengutip 4 sifat 4 sih, sifat ini merujuk ke baginda Nabi Nah ini bagus, nanti ini saya tempatkan pada Apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Jadi untuk mencapai orientasi Apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin Nah minimal 4 Ini sifat tadi, ini saya kategorikan sifat pemimpin Baik Kita berikutnya siapa yang mau kasih pendapat? Ya silahkan Di depan Di belakang dulu boleh mahal di? Di belakang dulu boleh yang dekat dengan Dengan itu cok Setelah itu ke depannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pemateri telah memberikan kesempatan Untuk saya sedikit berbicara Perenalkan teman-teman Nama saya Ilham Rizky Maulana Eska Saya berasal dari fakultas sederhana Sangat sederhana Fakultas Usuudin dan Filsafat Uwin Araniri Bandung C Mungkin yang disampaikan oleh teman-teman Sudah sangat luar biasa Ibadah Keimanan Memakmurkan Dan plus 4 sifat baginda Nabi besar Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin Satu tambahan dari saya Yang harus dimiliki oleh pemimpin Kita berbicara orientasi Berbicara soal arah Tentunya seorang pemimpin itu Harus memiliki gagasan Perubahan Itu tambahan dari saya Karena kalau pemimpin Hanya copy paste Dari pemimpin sebelumnya Itu namanya Stagman Dalam di tempat Maka pemimpin harus memiliki Konsep dan gagasan Membawa apa yang dipimpin ini Ke arah yang lebih baik ke depannya Itu yang perlu dimiliki oleh pemimpin Mungkin Kalau orientasinya itu Sedikit dari saya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Bila ada masalah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemimpin Nah sekarang kita kembali Ke itu lagi Kira-kira apa orientasinya Oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berlindungan mbak Kang kawan Nama saya Khairuddin Saya dari UNA Nari Prodi Ilma Kenami FB UNA Ranggri Baik Mungkin dari kang kawan tadi Tanggapannya sangat-sangat bagus Berlindungan dari Bukan saya tadi Gub Fakultas aku Sologin Baik Mungkin saya mencoba Rangkumpa Ataupun mencoba tarik Dari beberapa Yang pendapat dari kang kawan tadi Berbicara orientasi Kepimpinan Dan Islamnya Itu ada 3 poin Nah Bicara orientasi Seperti yang disampaikan tadi Itu kita bagaimana Menentukan arah Nah Kepimpinan Seperti yang disampaikan Dalam kita juga Gaya kemimpinan Ataupun seni Dalam kita memimpin Kemudian Kita kaitkan Dalam keislaman kita Nah Dari yang Pertanyaan Yang sudah ditampilkan Di depan itu Apakah wanita Kepimpinan itu adalah Kekuasaan Harta dan wanita Sah-sah saja Bagaimana kita Menentukan arah Kemana kita Akan bawa kemimpinan itu Kemudian dalam Islam Kita kaitkan Dalam kekuasaan Kekuasaan Di saat kita memimpin Ataupun diberikan jabatan Maka bagaimana kita Kembali Mengembalikan kepada Al-Quran dan Hadis Gitu Kemudian juga Dalam harta Dan wanita Juga itu Kita kaitkan Semuanya ke dalam Model tadi Al-Quran dan Hadis Kemudian dalam Kepimpinan juga Itu ada beberapa Sifat Jika dalam Islamnya Dalam keislaman Ada 4 sifat Siddiq Amal Ataupun Dan Dan jika Jika kita Buka Buka Itu Dalam Kepimpinan Juga ada Berbagai gaya Gitu Maka kita Kaitkan lagi Berbagai gaya Itulah Dimaksud dengan Perubahan itu Nah Setiap Pimpinan itu Memiliki gaya Berbeda-beda Memiliki gaya Masing-masing Makanya Sebetulnya Dalam teori Pimpinan itu Sudah ada Gaya Masing-masing Cuman Yang dimaksud Perubahan Yang saya tanggap Tadi Itu Dari Pimpinan ini Kemudian Dilanjutkan Itu Mesti ada Perubahan Dengan cara Gaya-gaya Mereka tersendiri Mungkin itu Saja Pak Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya baik Tadi teman kita Menambah dengan Gaya Ya Memang punya Setiap orang Memiliki gaya Yang Yang berbeda-beda Ya kan Tapi ingat Gaya boleh Apa saja Tapi Orientasi harus Dijaga Ya Karena berpindah Orientasi Maka Berpindah semuanya Ya kan Jadi gaya itu Hanya Itu ada style Gaya Ya ada yang Orang tinggi Mungkin ada Orang pendek Rendah Ada yang kurus Segala macam Dengan tipikalnya Masing-masing Dengan gaya humor Gaya serius Ya kan Extrofit Introfit Dan sebagainya Oke ya Tapi itu gila Tapi enggak Sekali-sekali lagi Kita Memiliki Orientasi Yang jelas Ini yang ingin Kita gali Ini nanti Kita akan Masukkan Ada tempatnya Nanti Nanti di dalam Slide Beko nya Kita akan Perlihatkan Itu di dalam Kita masukkan Ke dalam kelompok-kelompok Yang mana Baik ya Sekarang Mesti saya Hempun lagi Kita hempun lagi Ada yang Siapa lagi Menambahkan Iya silahkan Ini depan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanggapan yang telah diberikan Kelompok tersebut melakukan apapun Yang diberikan atau diperintahkan Rasulullah itu dengan ikhlas Jadi disini saya tambahkan bahwa seorang pemimpin itu harus bisa Harus mampu mempengaruhi temannya atau kelompoknya untuk cinta terhadap kelompok tersebut Dan cinta terhadap tujuan yang akan dicapai bersama-sama Karena jika suatu kelompok bergerak dengan rasa cinta dan rasa ikhlas Pastinya kelompok tersebut dan kepemimpinan tersebut akan menjadi lebih baik Seperti Rasulullah SAW yang menjadi acuan remodel kepemimpinan dalam Islam Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, ditambahkan oleh teman kita Menarik semuanya Harus mampu mempengaruhi Ini saya kira sebawah ya Mampu mempengaruhi Jadi Untuk mencapai orientasi yang diinginkan Dia harus mampu mempengaruhi Paling kurang dirinya Orang-orang yang di sekitarnya Dan diharapkan seluruh masyarakat itu dia pengaruhi Untuk mencapai goal tadi Itu mencapai tujuan Ya Untuk mencapai orientasi Baik ya Untuk mencapai orientasi Nah Orang yang memiliki orientasi yang jelas Dia akan menggunakan Mengoptimalikan apapun caranya Apapun caranya untuk mempengaruhi orang lain Betul kan? Untuk mempengaruhi konstituen, jemaah, segala macam Untuk mencapai goal tadi Nah sekarang kita Masih membuka pikiran Kira-kira apa Orientasi kita gitu Sehingga Kita mengoptimalikan segala kemampuan yang kita miliki Atau oleh siapapun Untuk mencapai goal tadi Ya Itulah kira-kira pemimpin yang sejati Tadi menarik tadi disebut beberapa kata Nabi tadi ya Nabi Tapi Nabi itu bagaimana Nah itu ujungnya itu yang belum sampai Ya Ini masih disebutkan seputar Gaya kepemimpinan Nabi Dan kemampuan Nabi Tapi kita belum sampai ke ujungnya Kira-kira apa orientasi dari kepemimpinan Nabi itu Siapa yang kira-kira yang menambahkan Silahkan Ya Di belakang dulu Di Kak Mahadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Hormat saya pada pemateri Moderator dan juga Natulensi Di sini saya ingin menjelaskan Ada beberapa orientasi kita sebagai pemimpin Dalam agama Islam Yang pertama itu adalah Menjadikan diri kita sebagai insan yang akademis Yang penuh dengan pengetahuan Apalah daya kita sebagai pemimpin Jika kita Tidak memiliki pengetahuan Atau Menjadi orang-orang yang Minim akan pengetahuan tersebut Yang kedua Setelah kita Dibekali oleh pengetahuan Kita harus mampu menciptakan Formulasi-formulasi baru Kita harus menjadi pencipta Yang mana Pencipta tersebut Mampu dapat Merubah Umat-umat Yang sudah kita pimpin Kemudian yang ketiga Setelah kita mampu menciptakan Kita harus mengabdi Terhadap Umat-umat yang sudah kita mimpin Dengan cara seperti apa Mengabdi itu Kita masuk ke dalam Orientasi keempat Yaitu Menanamkan nilai-nilai keislaman Sehingga Orang-orang yang kita pimpin Memiliki Dan mempunyai Nafas-nafas keislaman Di dalam kehidupannya sehari-hari Yang kelima Yang terakhir adalah Demi kemaslahatan masyarakat Kemaslahatan yang benar-benar Dirudui oleh Allah SWT Terima kasih kepada Pemateri atas kesempatannya Dan kurang saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Jadi menarik Tadi disampaikan Ya Seorang mimpin Itu harus Berilmu Pengetahuan Jangan Memimpin Tapi dia tidak punya Pengetahuan Atau alias Dalam tanah kutip Orang Orang Karena lawan pintar itu adalah Bo Modoh Jadi mimpin itu harus Orang yang cerdas Nah ini Dikaitkan dengan Tadi Fatanah tadi ya Orang yang cerdas Jadi ini sama Insan akademis Dan Fatanah tadi disamakan ya Orang-orang yang cerdas lah Dia berpikiran Maju akademis lah Kemudian yang kedua Ini ada Dalam dirinya itu Diri Ini masalah diri ya Pencipta Untuk mewujudkan Perubahan-perubahan Yang lebih baik tentunya Ya kan Ini tadi di atas Sudah disebut oleh teman kita Jadi Idenya sama Tadi Idenya mendukung Orientasi untuk perubahan Nah yang ke Tiga Ditambahkan Ada dalam dirinya itu Jiwa pengabdi Ya Jiwa pengabdi itu Lawannya Lawannya adalah Boss Nah itu kalau Kita kontraskan Jadi supaya mudah Kita pahami Apa itu pengabdi Pak gitu Pengabdi itu Lawannya adalah Boss Ya melayani Pengabdi kan melayani kan Jadi mimpin Dia melayani Orang yang dipimpinnya Bukan minta selalu Dilayani Kira-kira gitu Orang yang dilayani Adalah Boss Itu masih Dalam karakter itu ya Mesti berbicara tentang Karakter Karakter yang dimiliki Oleh seorang Mimpin Jangan ngebosi lah Jangan ngebosi Sikit-sikit Eh tolong Bereskan Eh tolong Bereskan Nah gitu Ya kan Itu berarti Jangan tidak 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 Apa namanya itu Tidak ideal Nah kira-kira gitu Tidak ideal Karena mimpin itu Dia harus Bersifat pengabdi Nah yang keempat Apa namanya itu Menerapkan Nilai-nilai keislaman Nah ini itu masyarakatnya Jadi menciptakan masyarakat Agar masyarakat itu memiliki Nilai-nilai keislaman Kira-kira gitu ya Jadi dalam pendapat yang ketiga Yang terakhir ini Tiga Itu dimiliki oleh Personalnya Yang keempat Ini untuk Orang lain Oke Ini untuk orang lain Coba perhatikan Sebelum yang tadi ya Saya perhatikan Pada Eh mana tadi Pada judul tadi Orient Orientasi Orientasi adalah Sesuatu yang ingin dicapai Sesuatu ya Sesuatu yang ingin dicapai Untuk mencapai itu Perlu persiapan Bagaimana kita Orang-orangnya Masyarakatnya Pemimpinnya Semuanya Untuk mencapai Orientasi Nah Nabi Apa orientasinya Kira-kira gitu Untuk mencapai orientasi Apa yang dimiliki oleh Nabi Nah nanti kita gitu juga Nanti kita bisa lihat Apakah pemimpin yang ada sekarang Baik di Tingkat lokal Nasional Maupun internasional Terpenuhi tidak Pertama unsur pribadinya Yang kedua Orientasinya Sesuatu yang ingin dia Capai Nanti kita akan kelas balik Ke sejarah Nanti kita akan lihat Baik sebelumnya silahkan Ya Mahdi Terutara Medan Tadris Bahasa Inggris Bagi saya Orientasi Kepemimpinan dalam Islam Itu ialah Islam sendiri Yang mana Islam adalah Rahmatan lil'alamin Sebagai seorang pemimpin Kalau kita tidak bisa menjadi Sebagai Rahmatan lil'alamin Bunlah lengkap Semua yang disampaikan Oleh sahabat-sahabat Semua tadi Itu Sudah kompleks Tetapi Klimaksnya bagi saya Yaitu Rahmatan lil'alamin Karena yang merasakan itu Bukan hanya masyarakat Tetapi Alam semesta juga Berbahagia atas kita Sebagai pemimpin Mungkin itu saja Dan bilang Korang saya mau maaf Mulai Musik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Tadi kawan kita menambahkan Bahwa Orientasi kita itu adalah Menciptakan Rahmatan lil'alamin Dan nanti apa istilah yang tepat Nanti kita lihat Nanti kita bahas sama-sama ya Menciptakan Ingat Menciptakan Rahmatan lil'alamin Jadi orientasinya adalah Menciptakan Tadi ya Menciptakan Tadi di belakang Kita sudah bahas Sekali lagi orientasinya Menciptakan Itu jadi kata kunci Apa yang diciptakan Rahmatan Rahmat Bagi seluruh Seluruh alam Nanti kita lihat Apakah istilah ini Yang kita pakai Atau kita ganti istilah Tapi kira-kira Ujungnya Kesana Baik Ada yang nambahkan lain Oh iya Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Teman-teman Perkenalkan Nama saya Dafataki Abiyu Saya dari jurusan Ilmu politika Jadi sedikit Pandangan saya Disini mengenai Orientasi Dari kepemimpinan Islam Yang ini Yang pertama Kita menuju Puncak kejayaan Islam Kemudian Di lain Menuju Puncak kejayaan itu Yang ini Kita perlu Menjaga Peradaban Islam Sebagai Langkah Untuk mencapai Puncak kejayaan itu Kemudian Bagaimana Cara kita Untuk berada di dalam Ataupun ikut Di dalam silsilah Peradaban itu Yang ini Dengan Menciptakan Sosok Pemimpin yang Karismatik Karismatik Artinya Dia didengar Dengan Sekitarnya Dan dia Bisa memberikan Syafaat Terhadap Sekitarnya Karena Mengapa Saat ini Kita Islam Masuk ke Tahap Tantangan Pada Peradaban Kehidupan kita Saat ini Telah kontemporer Berorientasi Pada perkembangan Jaman Inilah Tantangan kita Sebagai calon Calon pemimpin Muda Islam Untuk Menjaga Peradaban Di tengah Orientasi Ataupun Perkembangan Jaman itu Saya rasa Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Baik menarik Tadi ditambahkan Oleh teman kita Yaitu Orientasi Adalah Kemasan Puncak Kejayaan Artinya Islam Itu harus Jaya kembali Islam itu Peradabannya Harus Tinggi Ingat ya Puncak Kejayaan Ultimate Goalnya Kemudian Middlenya Adalah Peradaban Islam Berperadaban Perperadaban Yang maju Untuk itu Perlu Menciptakan Pemimpin Yang Charismatik Yang akan Diikuti Didengar Oleh Orang lain Baik ya Baik Ini tambahannya Ada yang lain Ya Silahkan Di depan dulu Atau itu Adekan mic dulu Setelah itu Kita akan ke depan Nanti Kita patahkan Sampai jam 5.30 Sesudah itu Kita akan berdah Satu per satu Mesti ada waktu Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sebelumnya Nama saya Nanda Perdana Wartin Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Fisip Winaraniri Tanggapan saya Tentang orientasi Kepimpinan Dalam Islam Ini Adalah Yang pertama Bagaimana Seorang pemimpin Itu Menjadi Contoh Sebagai Orang Yang berakhlak Mulia Yang mana Dengan Akhlak Mulia Ini Seorang Pemimpin Mampu Menetapkan Kebijakan Tidak Memihak Kepada Suatu Kelompok Akan Tetapi Dalam Kepemimpinannya Ia akan Menetapkan Sesuatu itu Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat yang Dipimpinnya Kemudian yang Kedua Untuk Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Yang berakhlak Mulia Ini Diperlukan Seorang Pemimpin Yang Alim Yang Mana Dengan Kealimannya Ini Yang berarti Luas Ilmu Pengetahuannya Ia tidak Mampu Terbodohi Oleh Suasana Dan Terpengaruh Oleh orang Orang Yang Ingin Merusak Dalam Rangka Mengembangkan Suatu Wilayah Yang Dipimpinnya Dia Juga Tidak Mampu Tergoda Oleh Angan Angan Uang Yang Diberikan Oleh Suatu Kelompok Sehingga Dapat Menghancurkan Prinsip Keimanan Yang Ada Pada Dirinya Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Teman Kita Tadi Menyepakati Beberapa Yang Sudah Disebut Diatas Dengan Menyebut Kata-kata Akhlak Mulia Ya Memiliki Akhlak Yang Mulia Akhlakul Karimah Sehingga Dengan Akhlaknya Dia tidak Berlaku Curang Tidak Berlaku Khyanat Dan Seterusnya Ya Karena Orang Yang Akhlak Bagus Ya kan Dia Tidak Berkhianat Kan Dia Amanah Akan Tabligh Dan Seterusnya Yang Kedua Adalah Alim Fatanah Sehingga Tidak Dibodohi Oleh Orang Lain Ya Tadi Diatas Sudah Kita Sebutkan Oke Bagus Saya rasa Ada tambahan lain Tadi yang di depan Ya silahkan Si Mana Ya silahkan Bismillah Assalamualaikum Muhammad Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Kepada Penghateri Bapak Doktor Analiansah Dan Kepada Moderator Dan Saya hormati Kepada Teman-teman Peserta LKMM Tingkat Nasional Perkenalkan Nama saya Muhammad Putra Pratama Saya Dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uwin Araniri Jurusan Ekonomi Syariah Mungkin Satu Dari saya Pak Tambahan Mungkin Kita Sudah Mendengarkan Orientasi Kepemimpinan Dalam Islam Itu Pertama Ada Sifat-sifat Dalam Nabi Tapi Bagi Saya Dasarnya Saja Dulu Yang Saya Sebutkan Yaitu Tidak Membenarkan Yang Salah Jadi Benar Yang Benar Jadi Salah Ini Sering Terjadi Kepada Kita Seorang Pemimpin Apalagi Kita Beragama Islam Pemimpin Menurut Syariat Islam Pedoman Quran Dan Hadis Hindari Batil Perbuatlah Hak yang Benar Jadi Jangan Haram Yang Dihalalkan Yang Halal Diharamkan Mungkin Itu Saja Dari Saya Wabila Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Teman kita Menambahkan Bahwa Pemimpin Itu Harus Memiliki Karakter Tegas Ini Karakter Harus Tegas Jangan Bisa Ditarik Ke sana Ditarik Kemari Seperti Encing Gondok Air Mengalir Ikut Orang Bilang Ini Bagus Bagus Ini Benar Dia bilang Benar Walaupun Salah Ini Jadi Karakter Memimpin Itu Harus Memiliki Karakter Yang Tegas Ini Salah Ini Benar Jangan Di Adu Adu Jangan Di Adu Adu Baik Baik Ini Tambahannya Saya Rasa Bagus Ini Karakternya Ini Boleh Saya Tambah Menjadi Tegas Tegas Yang Benar Bukan Tegas Yang Salah Ada Juga Tapi Benar Tegas Yang Salah Ada Juga Walaupun Salah Dia tetap Tegas Baik Ada Yang Meneruskan Ya Silahkan Setelah Itu Kedepan Baik Menurut 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 Orientasi Kepemimpinan Ini Tidak Terlepas Dari Pemimpin Itu Sendiri Kata Andi Haryanto Yaitu Anggota MPRRI Pemimpin 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 Itu Dia Mengetahui Arah Jalan Kemudian Dia Mengajak Orang Untuk Berjalan Di jalan Itu Sudah Tahu Jalan Dan Mengajak Orang Untuk Mengikuti Jalan Itu Dia Berada Di jalan Itu Nah Sebenarnya Simpel Saja Kalau Melihat Pemimpin Itu Tanda Pemimpin Itu Apa Punya Pengikut Nabi Muhammad S.A.W. Dia Tahu Kemana Arah Jalan Kemudian Dia Mengajak Orang Untuk Ke Jalan Yang Ia Tuju Dan Nabi Muhammad Berjalan Di Jalan Yang Ia Arahkan Seperti Itu Baik Mungkin Itu Saja Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Menarik Dari Tambahan Teman Kita Yaitu Tahu Jalan Atau Arah Atau Arah Jalan Dan Yang Yang Paling Penting Adalah Ikut Jalan Tersebut Jangan Hanya Tahu Jalan Tapi Tidak Ikut Jalan Tahu Jalannya Ini Jalannya Kekanan Tapi Tidak Ikut Jalan Akhirnya Ter Tersesat Ini Penamanya Pemimpin Itu Sendiri Tadi Begitu Oritasnya Pemimpin Itu Sendiri Mimpin Itu Dia Harus Tahu Arah Jalan Dan Ikut Jalan Tersebut Nah Ini Kaitan Dengan Al-alim Tadi Alim Dan Akhlak Dan Yang Sebelumnya Juga Ya Karena Bagaimana Dia Tahu Jalan Bagaimana Dia Tahu Jalan Kalau Dia Tidak Ber Ilmu Ya Kan Berarti Seorang Pemimpin Harus Orang Yang Alim Orang Yang Ber Ilmu Pengetahuan Kemudian Dia Ikut Jalan Tersebut Atau Dengan Akhlak Tadi Ya Kan Orang Yang Akhlak Orang Yang Ber Akhlak Dia Ikut Jalan Orang Yang Ikut Jalan Itu Yang Sering Sesat Dan Itu Berarti Tidak Ber Akhlak Atau Berakhlak Dia Tapi Akhlak Tidak Mulia Baik Baik Kita Dengar Tadi Satu Lagi Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Ucapkan Sebelumnya Terima kasih Kepada Pemateri Yang Telah Memberikan Saya Kesempatan Untuk Memberikan Sedikit Tanggapan Sebelumnya Perkenalkan Nama Saya Lumin Rahman Saya Dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Tarbiah Dan Keguruan Saya Ingin Menambahkan Pak Untuk Disini Percaya Diri Saja Pak Untuk Percaya Diri Bercuma Kita Mengetahui Bagaimana Karakter Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Tetapi Kita Tidak Percaya Diri Untuk Menjadi Seorang Mimpin Tersebut Lalu Kita Mampu Memimpin Diri Kita Sendiri Sebelum Kita Menjadi Pemimpin Bagi Orang Lain Mungkin Itu Saja Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ini Ada yang Perempuan Teman kita Usulkan Nah itu Udah dikaitan Dengan Apa namanya Atau kita Kita pisahkan Dari yang sebelumnya Oke Ini Nampaknya Belum ada Disebut Di sebelumnya Ibadah Keimanan Pemakmurkan Model Quran Hadis Sidik Tablih Fatanah Amanah Orientasi Perubahan Gaya Kepimpinan Oke Baik Ini untuk Melengkapi Untuk melengkapi Sudah-sudah Misalnya Gaya Kepimpinan Dan seterusnya Fatanah Tadi Tablih Amanah Sidik Tadi Kemudian Model Quran Keimanan Sebagainya Itu Itu Tidak Bisa Dijalankan Sekiranya Pemimpin Tidak Memiliki Kepercayaan Diri Ya Tidak Tidak Confident Dia Dia Mengomong Yang benar Dia Tau Dia Tau Dia Ini Benar Ngomong Tapi Dia Takut Dimarah Misalnya Takut Tantangan Takut Ya Jangan Apa Namanya Takut Kira 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 Gitu Baik Ya Ini Bagus Oke Kita Dengarkan Berikutnya Baik Tanpa Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan Nama Saya Erlin Alhamrani Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Tuhan Saifuddin Jambi Baik Disini Menurut saya Seorang pemimpin Juga harus Menjaga Penampilan Penampilan Yang menarik Berapi Bersih Ketika Seorang pemimpin Berpenampilan Yang menarik Rapi Maka Itu akan Mempengaruhi Untuk Bagi Yang lainnya Jadi Seorang pemimpin Juga harus Berpenampilan Yang rapi Mungkin Itu saja Yang saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ini Apa namanya Penting ya Harus gagah Mimpinnya Gitu kan Jangan Luyuh Ya kan Mimpinnya Luyuh Saya pengikut Harus bersih Gitu kan Harus bersih Ya lah Kalau dia bersih Dia akan Mampu Mengajak Jemaahnya bersih Tapi kalau Mimpinnya kotor Jorok Dia tidak rapi Dia akan Membiarkan Itu kotor Jorok Begitu kan Begitu maksudnya Oke Ini menarik ya Jadi Ingat Ya Ini Apa namanya Oleh karena itu Kita disini harus Jaga penampilan Kira-kira gitu Ya Ini semuanya ya Karena kita calon Pemimpin Jagalah Penampilan kita Agar Menarik Mungkin tidak perlu mahal Ya kan Tapi menarik Yang penting menariknya itu Ya Reksona kan Reksona Ya kan Yang penting Pandangan Pertama Ya kan Selanjutnya Terserah Anda Ya kan Jadi ini penting Saya rasa ya Baik Nah Ini sudah setengah 6 Karena jam 6 Kita harus berhenti Kita Akan Membungkus Ya Akan membungkus Kira-kira Apa Apa yang Kita inginkan Dengan orientasi itu Baik Tadi ini Ada pertama Ibadah Kita bedah ya Nanti kita akan Masukkan kemana Postnya Ibadah itu Untuk kepentingan Individu Dan juga Untuk orang lain Bisa Individu Artinya Kitanya itu Harus Menjaga Ibadah Mungkin gitu Maksudnya Kita harus Menjaga Ibadahnya Dan juga Bisa mengajak Orang lain Juga menjaga Menjaga Ibadah Jangan hanya Kita beribadah Tapi Tapi Kawan kita Teman kita Tidak beribadah Juga Tidak bisa kan Berarti Orientasi nya itu Harus menjaga Ibadah Ibadah siapa Ibadah semua orang Nah ini Nilai Filosofnya Tinggi sekali Begitu ya Nabi pertama sekali Datang Membangun komunitas Membangun tempat Ibadah Ya kan Karena dengan ibadah itulah Yang lain itu lurus Kalau ibadah yang tidak beres Semua Tidak lurus Ya kan Orang tercipta Kemusrikan Kalau dia tidak beribadah Kepada Allah Dia beribadah Kepada yang lain Nah jelas Berarti kan Oleh karena itu Ini paling kurang Pemimpin kita Tadi nanti Oke lah Tadi disitu Nanti disebelah Nanti kita lihat lagi Paling kurang berarti Kalau ini Ini yang kita pegang Orientasi nya adalah Orientasi Ya Menjaga ibadah Pemimpinnya Dan menjaga ibadah Jemaahnya Kalau ini biasa Ini luar biasa Oke Berarti orientasi nya adalah Bagaimana menciptakan Orang tertib dalam Beribadah Oke ya Nah itu dia Kemudian yang kedua Keimanan Ini Bisa kita maknai dengan Agar Orang pemimpin Dia menjaga keimanannya Tapi juga menjaga Masyarakatnya Tetap beriman Kalau tidak Membiarkan jemaahnya Masyarakatnya Negerinya Itu Pindah 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 keimanan Kira-kira gitu ya Oke Baik Sebelumnya saya gambarkan Bahwa Pemimpin itu Dia akan harus Masuk ke semua Elemen Semua hal Semua aspek kehidupan Ya kan Aspek ekonomi masuk Aspek pendidikan masuk Ya kan Aspek politik dia Masuk Aspek apa lagi Aspek hukum dia Masuk Semuanya masuk Tidak bersebagian-sebagian Nah misalnya Dengan konsep keimanan Misalnya Dia harus menciptakan Bagaimana konsep pendidikan Yang dia tetap Untuk menjaga Keimanan Masyarakatnya Agama masyarakatnya Itu diagal gitu Oleh karena itu Orientasi membangun Dasar-dasar pendidikan Misalnya Dasar-dasar ekonomi Misalnya itu harus Dibangun Oleh Si Pemimpin Mungkin Masyarakatnya miskin Misalnya Dibiarkan Akan terjaga Keimanannya Tidak mungkin terjaga Orang beli itu Dengan indomie Betul kan Dengan satu Kardus indomie Pindah agama Apanya yang bermasalah Ekonominya Bermasalah Ya kan Maka kata Ali bin Abi Talib Kalaulah Di hadapan saya Ada dua Ular Dan kemiskinan Maka yang pertama sekali Saya hancurkan adalah Kemiskinan Ya kan Karena kemiskinan itu besar Barat-barat urusannya Karena menyakut dengan Keimanan Oleh karena itu Kalau orientasinya iman Nah Bukan hanya Tapi bukan hanya untuk dirinya ya Tapi untuk Negaranya Misalnya Negaranya Indonesia misalnya Kalau tidak kuat Mimpin untuk menjaga itu Maka Seperti sekarang lah Misalnya Ya kan Jadi Semua Menjadi kacau Kacau balau kan Semua menjadi kacau balau Kita kritik itu Pemerintah Misalnya Kenapa Mungkin orientasinya itu Ada yang Yang berubah Betul kan Ini Walaupun Sikat katanya Ibadah Keimanan Itu singkat Tapi nilainya luar biasa Oke ya Oke Yang ketiga Kita lihat itu Kemakmuran Kemakmuran itu Kalau saya rasa Kita biasa dengar Maslahah Mursalah Menciptakan Kemaslahatan Sudah yang dengar kan Menciptakan Kemaslahatan Dua Prinsip umum Dalam Islam itu Yang pertama adalah Jalbul Masalih Menarik segala Kemaslahatan Yang kedua Darul Mahfasid Menolak segala Kemaslahatan Itu kira-kira Dan ini Yang ketiga ini Kita bisa jadikan Sebagai Orientasi Pokok Ya Misalnya Menjadi orientasi Pokok Seharusnya Yang pertama itu Bukan ibadah Naikkan Yang kedua itu Yang pertama Akidah Nah Kira-kira gitu Ya kan Akidahnya Baru Kemudian Ibadahnya Apa yang ketiga Akhlaknya Akhlaknya Nah Ya Kalau yang ngaji Di pesantren Itu dapat Kalau kita ngaji Ngaji di Surau Itu ketemu Pertama adalah Akidah Yang kedua Ibadah Yang ketiga Akhlak Tapi itu Menjadi orientasi Nah selama ini Ya Karena kita Sama-sama ngaji juga Selama ini Sayangnya Itu belum Menjadi Sebuah orientasi Kepimpinan yang ada Sekarang Oke Misalnya Kita Maheswane Gak saja Jauh-jauh Kita sebagai Ketua HMP Misalnya Ini wajib ada Orientasinya Orientasi kita Apa Kemaslahatan Itu harus ada Jadi Kalau kita Mempunyai HMP Misalnya Bagaimana agar Kawan-kawan kita Dimaslahat Apanya Maslahat semuanya Dari segi Akademiknya Dia Ditingkatkan Kemampuan non-akademik Juga Ditingkatkan Semuanya Ibadahnya Juga Ditingkatkan Semuanya Akhir-khir Kira-kira gitu Ada gak yang Pernah dengar Cerita Uwin Malang Dari Stein Menjadi Uwin Gak pernah ya Itu Imam Suprayogo Nama rektor waktu itu Dia sampai pada Tingkat Tapi kita gak mampu Dia sampai pada tingkat Membangunkan Dosen-dosennya Di tengah malam Satu jam terakhir Menjelang subuh Semua Dia bangunkan Ayo Ayo Kita salat Malam Salat malam Salat malam Gitu dia Apa konsepnya Kalaulah Semua Dosennya Sanggup Untuk Jaga malam Ibadah Pada malam Pastilah dia akan Mampu Menjalankan tugasnya Dengan baik Dan menang Bayangkan Dia misalnya Tadi kita Mimpin Tapi kita Gak sanggup menjaga Jadi kita Apalagi menjaga Orang lain Jadi ini menjadi orientasi Nabi itu kuat-kuat sekali Ada gak yang Saya menceritakan Bagaimana Perang Handa itu Perang Handa Ada gak Saya ceritakan Siapa yang saya ceritakan Perang Handa Ada yang saya ingat Nanti setelah itu Saya cerita Bagaimana Nabi Untuk itu Ada yang ingat Apa Perang Handa Perang Parit Ada yang ingat Ceritanya Siapa yang ingat-ingat Ceritanya Oke Baik Nah pada Perang Handa Nabi Cemas Luar biasa Nabi Cemas Luar biasa Kenapa Kalau lah Lewat lah Orang-orang Musyrik itu Mengepung Madinah Habis Islam Ya kan Apa yang ada Dalam pikiran Nabi Satu aja Habis Umat Islam Yang dia pikirkan Bukan dia Tapi jamaahnya Dia pikirkan Kemaslahatan jamaahnya Dia pikirkan Keimanan masyarakatnya Yang dia pikirkan Bukan dianya Nabi sudah Allah jamin Masuk surga kan Tapi apakah Islam berkembang Gak berkembang Kalau Itu tidak di Kalau umat Islamnya hancur Nantakan Nabi Nanti kalau ada yang pergi Umrah Atau ada yang pergi Haji Ada satu masjid Itu Nabi Nabi tidak berhenti-henti Dia sholat Nabi tidak berhenti-henti Untuk sholat Sholat sunnah Zikir Sholat zikir Doa Terus Nabi Berdoa Nabi Dijamin Terkapul doanya Tapi apa yang Nabi lakukan Doanya tidak berhenti-henti Itu menunjukkan Kesungguhannya Kesungguhan beliau Luar Luar biasa Agar terjaga Umat Islamnya Itulah orientasinya Ya Ingat Orang yang punya orientasi Misalnya Tadi ada Berikutnya Ini tadi Model ya Ini kita tidak bahas Karena ini model Ini namanya Sumber Sumber ini ya Kita berpegang Pada Al-Quran Dan Hadis Nah ini sumbernya Disini Oke Mampu Pengaruhi Yang di bawah ini Ini masuk ke dalam Sesuatu yang dimiliki oleh Pemimpin Tapi ini belum cukup Kita lihat Ini menjadi Orientasi utama ya Kemaslahatan tadi Kemaslahatan Ingat Pemimpin Kalau Orientasinya untuk Pengembangan ilmu Tidak tinggi Ilmu itu dia abaikan Percayalah Betul ya Saya perhatikan Dalam Komisaris kelas saja Kalau orientasi Komisaris itu Agar teman-teman Bagus Pengetahuan akademiknya Dia pasti Lakukan Banyak Kegiatan terkait dengan Akademik Diskusi Diaktifkan Semua diaktifkan Terkait dengan Akademik Kenapa Apa di kepalanya Agar teman-temannya Menjadi Pintar Nah gitu Itu berarti kan Kemaslahatan kan Jadi Mimpin itu Harus Jadi ilmu Tadi ingat Menarik saya tadi Disebutkan Pemimpin harus Berilmu Betul kan Tapi Tidak cukup Tidak cukup Dia berilmu Itu yang kita mau Tapi apa Orang lain juga Berilmu Negara juga Harus jaya dengan Dengan ilmu Nah gitu dia Maka Anda eran Kalau kita baca Sejarah Islam Bagaimana Harun al-Rashid itu Harun al-Rashid Kalau di Eropa Itu masih Era kegelapan Tapi di Bagdad Sudah era Kemasan Al-Ma'mun Misalnya Pernah Dia timbang Berapa karya Orang Misalnya karya Orang nulis buku itu Dia timbang Oh ini beratnya 100 kilo Dia bayar dengan Emas Dia bayar Ya Pegiat ilmu Lengkap Rumah diberikan Ya Fasilitas rumah Disiapkan Kendaraan Disiapkan Pendidikan Anak-anak Jamin Tugasnya apa Hanya untuk Menerjemahkan ilmu Maka jaya Maka jaya Nah sekarang Saya mau perhatikan Negara-negara yang maju Bagaimana perhatian Terhadap ilmu Ya kan Malaysia kenapa maju Era 60-an Malaysia belajar Ke Indonesia Sekarang Terbalik kan Sekarang Sobat tanya Sama orang-orang Yang pernah Mengajar di Malaysia Rumah disiapkan Malaysia itu Gaji dosen besar Kemana-mana diantar Dijemput Anak-anak disiapkan Sekolahnya Apa tugas Dosennya Hanya Membahas masalah Ilmu Nah itu kan Maka mereka Melejit Nah kita belum Nah kita belum Kenapa Orientasi Pemimpin Negara kita Belum Sekuat mereka Nah gitu dia Ya Belum sekuat Belum sekuat mereka Oke ya Nah itu jadi Tadi orientasi Gitu Kemaslahatan Misalnya Aspek ekonomi Misalnya Ya kan Kita Orientasi Pemimpin Untuk Memamukkan Ekonomi Masyarakat Itu masih Tanda Tanya besar Yang ada Adalah Menumpuk Kekayaan Maka Diri saya katakan Apakah Pemimpin Hanya untuk Kekuasaan Dan kekayaan Itulah dia Ya kan Bacalah berita Sering-sering Kritisi berita itu Apa yang terjadi Ya kan Pemimpin Yang jelas Orientasinya Untuk Masalahatan Bidang ekonomi Tidak akan Membiarkan Ada penimbunan Penimbunan Ya kan Sekarang orang Kelas bawah Menjerit Kenapa menjerit Harga pada Mahal Kenapa harga Mahal Transportasi Mahal Kenapa Mahal transportasi Karena minyak Minyak mahal Atau minyak langka Sudah Mahal Langka pula Karena barang Tidak ada Barang Tidak ada Tidak ada Barang Apa Apa konsekuensinya Masyarakat Menjerit Kenapa Orientasi Pemimpin Belum Kearah Kemaslahatan Di bidang Ekonomi Nah Gitu dia Ya kan Itu itu kejadian Maka saya bilang Tidak orientasinya Harus jelas Ya kan Di perguruan tinggi Misalnya Ya Perguruan tinggi Misalnya Kalau kita Misalnya Ketua HMP Misalnya Kita kan dikasih Uang Negara Menyiapkan Uang Untuk Pengembangan Organisasi HMP Misalnya Kalau Misalnya Kita tidak Ada niat Orientasi Yang jelas Yang clear Apa Kira-kira Program Yang Mungkin Ciptakan Kemasatan Apa Yang Mungkin Ciptakan Kita Tidak jelas Bagaimana Uangnya Betul kan Ada uang Kita kan HMP kan Tapi karena Uang itu Hilang Atau Programnya Program-program Hanya untuk Mengambil Uang Saja Ya Itulah sebabnya Maka Orientasi Kepimpinan Dalam Islam Itu Harus Kuat Tadi Saya Senang Tadi Mendengar Harus Kuat Dia Harus Pidi Harus Apa Tadi Kan Banyak Kita sebutkan Atau Konsep-konsep Yang kita Tawarkan Dan Itu Menarik Menurut saya Cuman Kadang-kadang Ini Kita Terpikir Tapi Kita Nasa Melakukan Atau Kita Anggap Itu Hal-hal Biasa Remeh Bukan Itu Bukan Kampus Kita Perhatikan Kalau Rektor Yang Punya Orientasi Yang Jelas Untuk Kemajuan Pendidikan Di setiap Buruan Tinggi Tentu Kampus Kampus Akan Melejit Di Indonesia Tidak Banyak Kampus Kampus Yang Jaya Tidak Banyak Kampus Mana Yang Jaya Kampus Yang Rektor Punya Visi Yang Jelas Orientasi Kepimpinan Yang Jelas Yang Saya Pergi Kemalang Unibraw Tertinggal Tertinggal Rengginya Rengginya Jauh Begitu Dipimpin oleh Prof Nasir Berubah Orientasi Berubah Semuanya Ditantang Dia Prof Kami Tidak Senang Sama Menjadi Rektor Mundur Berubah Dia Berubah Boleh Kalau Saya Saya Punya Visi Tidak Dukung Banyak Orang Marah Saya Mundur Banyak Orang Marah Juga Dengan Orang Yang Memarahi Beliau Tidak Bisa Kalau Diserahkan Ke Kelompok Lawan Kelompok Lawan Orientasi Jelas Mementingkan Kelompok Sendiri Itu Itu Yang Membuat Kampus Kita Tidak Maju Orientasi Kepimpinan Apa Kekayaan Kekuasaan Mementingkan Kelompok Sendiri Maka Manda Maju Ya kan Maka Tidak Tidak Maju Padahal Kita Punya Prestasi Maiswa Luar Biasa Gitu Kira-kira Maka Orientasi Paling Menting Kita Nanti Politisi Banyak Politisi Sekarang Poli Tisi Orang-orang Yang duduk Di Anggota DPR Dia Bicara Islam Bicara Islam Bicara Islam Bicara Islam Dia Dari Partai Partai Islam Ya kan Ketika Duduk Di DPR Apakah Orientasinya Untuk Islam Atau Untuk Partainya Saja Paling Kurang Untuk Partainya Selain Untuk Kepentingan Pribadi Dan Kelompok Clear Kan Jelas Terlihat Dari Orientasinya Yang Tidak Jelas Bagi kita Tidak Jelas Karena Ketangkap Orientasinya Tidak Benar Karena Untuk Kelompok Tidak Jelas Seperti itu Bukan Untuk Masyarakat Umum Jadi Orientasi Harus Jelas Tidak Jadi Itulah Menciptakan Kemaslahan Menolak Kementeratan Karena Saya Tidak Percaya Kita Lemah Selama Saya Tidak Percaya Lemah Saya Tidak Percaya Lemah Saya Tidak Percaya Juga Bahwa Orang Islam Tidak Mampu Untuk Menciptakan Negara Kita Menjadi Negara Yang Sangat Hebat Karena Saya Pergi Kemana Mana Kan Saya Lihat 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 Pergi Keluar Negeri Lihat Menolak Kerja Ya kan Lihat Kita Lihat Misalnya Mahesua Saya Tidak Percaya Ada Mahesua Yang Dia Tidak Mampu Bayar Uang Kuliah Karena Tidak Tidak Punya Uang Seharusnya Kampus Bisa Tangani Kampus Bisa Tangani Kalau Orientasi Pemimpin Jelas Ya kan Saya Coba Gitu Di kampus Misalnya Di Febi Kita Buat Namanya Lembaga Ziswaf Alumni Memberikan Kontribusi Berupa Wakaf Cash Tunai Kita Coba Kembangkan Beberapa Kegiatan Ada Uangnya Memberi Dapat Income Untuk Ziswaf Kita Salah Ke Biasu Ada Uangnya Ada Uangnya Tapi Ingat Orientasinya Harus Betul Untuk Memajukan Pendidikan Si Maheswa Contoh Ini Kita Buat Seperti Ini Apakah Semua Kampus Mendukung Tidak Mendukung Semuanya Buktinya Ini yang datang Kita Kirim Ke Banyak Kampus Kampus Yang Punya Orientasi Yang Jelas Untuk Kepentingan Maheswa Untuk Kemajuan Maheswa Pasti Dikirim Tadi Uang Dia Ada Uangnya Uang Bisa Dicarikan Segala Macam Yang Penting Ada Visinya Kalau Jelas Orientasi Dianggarkan Luangnya Gitu Kira Kira Jadi Tidak Tidak Lagi Orientasi Kepimpinan Dalam Islam Itu Adalah Menciptakan Kemaslahatan Dalam Berbagai Aspeknya Termasuk Politiknya Pendidikannya Semuanya Tidak ada Diskriminasi Semuanya Hari ini Karena saya Mungkin Lebih Awal lahir Lebih Luluh lahir Saya Lihat Bagaimana Misalnya Praktek-praktek Anggota DPR Yang kotor itu Misalnya Kita Lihat Ternyata Mereka Orientasi Tidak ada Tidak ada Untuk Kemajuan Bangsa Tidak ada Tidak ada Tapi mereka Bilang Bagus pak Mereka ceramahnya Begini pak Ceramahnya Bagus Ceramahnya Bagus Tapi Apa yang Mereka kerjakan Apakah Sama Dengan Ceramahnya Bagus kan Saya Rektor saya Saya Dulu sekolah Di Jogja Masih 3 Contoh Contoh Kecil Rektor kami Waktu itu Menggagas Agar Mahasiswa Yang Mahasiswa Yang tidak Mampu Dia dimagangkan Di Perusahaan Perusahaan Tertentu Dimagangkan Untuk Latihan Kerja Dengan Kerjasama Kampus Awalnya Oke Semua Oke Tapi pas Semua Pelaksanaan Ditolak Oleh Perusahaan Kenapa Nanti Kalau banyak Orang Magang Banyak Orang Pinter Banyak Orang Pinter Banyak Buka Usaha Lain Menjadi Saing Saingan Ya kan Padahal kan Orang Banyak Orang Kenapa Harus khawatir Kita kalah Saing Ya kan Si perusahaan Orientasinya Bukan untuk Kemaslahatan Nah gitu Dia Ya kan Di rumah sakit Islam Misalnya Imam Madiyah Katakan Ada berapa Jenis opat Yang Disupply Ke rumah sakit Banyak Sekali kan Dan rumah sakit Harus beli obat Dari perusahaan Pemasok Ya kan Apa yang dilakukan Perusahaan Pemasok Dia selain Memberikan Obat Memberikan Sejumlah Uang Untuk si Rumah sakit Agar rumah sakit Bisa hidup dia Ya kan Tapi dengan Konsekuensi Ingat Konsekuensinya Ngeri sekali Rumah sakit Harus tergantung Seratus persen Kepada si Pemasok Obat Bisa Nggak kita Masuk Uin misalnya Yang kedokteran Misalnya Yang parmasi Misalnya Menciptakan Satu obat Satu saja Obat Untuk kita Pasuk ke rumah sakit Bisa Nggak Nggak bisa Nggak bisa Kenapa Mereka Perusahaan Pemasok Obat Menerapkan Prinsip Monopoli Nggak boleh Berbagi Apakah itu Islam Nggak Islam Meskipun Pelakunya Islam Ya Itu dia Apa Orientasinya Orientasinya Bukan untuk Kemaslahatan Umat Islam Nah gitu ya Tapi kemaslahatan Kelompoknya Maka inilah Bagaimana caranya Kita boleh HMP Kecil boleh Tapi orientasi Kita bagaimana Agar ini Kita ciptakan Ya kan Nah gitu Agar Kita Maheswa kita Ini prodi Bersifat kompetitif Kita buat Misalnya program-program Unggulan Misalnya kompetisi Lembah-lembah tingkat nasional Untuk mendorong Agar Maheswanya Menjadi lebih kreatif Ketika lulus Nanti Dia Mudah diterima Pasar Segala macam Dan Memiliki orientasi Yang jelas Ya Ini yang paling penting Kalau itu tidak Maka kita tidak akan Maju-maju Oke Kenapa Islam sekarang Di Indonesia Seperti ini Itulah jawabannya Orientasinya Berpindah Dia Dari Kemaslahatan Umum Ke Kemaslahatan Kelompok Dan Kribadi Clear itu Kira-kira Clear ya Baik Nah di bawahnya Tadi Ada yang namanya Dibutuhkan Kemampuan Internal Pribadi Tadi yang ketahusul Bagus-bagus Tadi Tadi misalnya Sidik Amanah Tabligh Patanah itu Individu Kita Individu kita Tapi itu Tapi itu tidak Cukup Ya kan Itulah perlunya Pelatihan-pelatihan Yang seperti ini Misalnya Apa yang Apa yang Ada disitu Misalnya Untuk Kepentingan pribadi Adalah Apa namanya itu Sesuatu yang Harus ada Yang di luar dirinya Oke Sesuatu yang Harus ada Di luar dirinya Kalau tadi dirinya Sidik Amanah Tabligh Patanah Berakhlak Berkarakter Apa kan Berani Alim Cerdas Percaya diri Itu semua namanya Kepribadi Si pemimpin Tapi itu Sudah cukup Dibutuhkan Yang di luar dirinya Apa misalnya Network Membangun Jaringan Bekerja sama Kelompok Teamwork Nah itu Di luar Di luar dirinya Ada orang cerdas dia Merakhlak dia Tapi tidak bisa Teamwork Berhasil tidak? Tidak berhasil Dia hanya cerdas untuk Dirinya Tidak bisa mencerdaskan Orang lain Kenapa? Dia tidak bisa Kerja sama Teamwork Men solo karir Sendiri saja Kalau menjago Jago sendiri Mau kaya-kaya sendiri Mau pintar-pintar Sendiri Nah gitu Itu tidak Cukup Jadi Harus ada Yang di dalam dirinya Dan di luar dirinya Nah Di luar tadi Tadi Termasuk yang kita Godok seperti ini Itu kita belajar Untuk di luar diri kita Ya Misalnya Kita Network Misalnya Ya kan Multi level Jadi kalau kita Misalnya Mau gerakan tertentu Misalnya Tidak bisa diri kita Tapi kita mengajak Orang lain Ya kan Disitulah yang dibutuhkan Namanya seni Kan Seni memimpin Ya kan Ada kalau kita Tidak jago dia Tidak jago Tapi dia mudah Angkat-angkat air Itu jangan dimarahin Ya Sering itu Mimpin Alah bodoh kali ini Tidak bisa pakai Jangan Ya kan Nah boleh Ya kan Kenapa? Dia rajin Anteng-anteng surat Orang yang pintar Mau gak Buat surat Anteng-anteng surat Mau gak? Tidak mau Dia bos lah Orang pintar Ya kan Paling kurang Dia ngonsep Surat Ya Sudah orang pintar Yang anteng-anteng surat Dilevel dia bilang Ya kan Apalagi Angkat-angkat Air Galon Tidak mau dia Nah gitu Itu sudah Orang yang Biasa-biasa Kesetiaan Orang yang Dalam tanah kutip Mampuan akademiknya Biasa-biasa Itu lebih setia Betul kan? Dilevel orang yang Pintar Ini kita bagaimana Memanfaatkan yang pintar Juga memanfaatkan Yang biasa-biasa Nah itu sudah Seni namanya Seni mem Memimpin Nah gitu dia Ya kan? Suruh piket Sering-sering Itu orang yang Biasa-biasa Orang pintar Namun dia piket Mending dia ke Perperpustakaan Nah gitu Ya kan? Ini digital lah Itu namanya Di pemimpinnya Jadi bagaimana Dia memiliki Yang di luar dirinya Nah gitu dia Dia mampu Ngajak kawan-kawannya Segala macam Itu kan? Nah ini Ini harus dimiliki Oleh dua Oleh pemimpin Jadi tadi pertama Orientasinya Jelas Ya kan? Menciptakan Kemahselahatan tadi Dalam berbagai Aspeknya Yang kedua Dia memiliki Karakter individunya Yang tadi Kita sudah sebutkan Yang ketiga Adalah Karakter Atau sifat Yang di luar Dirinya Nah itu Kalau mau menjadi Pemimpin yang Sukses Ya Ingat Kalau mana Lebih sukses Kerja sendiri Kalau di HMP Dengan kerja Bareng-bareng Kerja bareng-bareng Lebih enak Ya kan? Apalagi bisa Kumpul-kumpul Ada makan-makan kuih Daripada sendiri di rumah Stres Seringnya Ini tidak kita manfaatkan Ketua HMP Dia sendiri Buat surat sendiri Ngetik surat sendiri Nantar surat juga Sendiri Minum kopi Sendiri Buat pertanggung jawaban Keuangan Sendiri Makan ruangnya Ya Berambil Oke Baik Baik ya Baik Ini sudah jam 6 Tadi saya diminta waktu Sampai jam 6 Ada pertanyaan kira-kira Satu atau dua Kalau tidak kita padai Ada Ada Baik Satu ya Satu saja Setelah itu kita padai ya Baik silahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bagaimana Bermateri Sudah berikan waktu saya Dan juga teman-teman Yang sudah berada di sini Langsung saja ke pertanyaan saya Jadi Gini Saya bercerita sikit Jadi dulu saya pernah Kerja di luar Eceh Sebelum masuk Jadi saya melihat Ada sebuah desa Yang Mayoritasnya muslim Mayoritasnya muslim Tapi pemimpinnya itu Non muslim Nah Dari Pembahasan kita tadi Banyak Yang Yang Sifatnya itu Di dalam kampung itu Mayoritas muslim Tapi Tidak bisa menjadi Seorang pemimpin Dari banyak Materi tadi Tapi Dari Bapak non muslim ini Dia bisa Mencakup semua itu Tapi Dari dalam Luar konteks islam Tapi dia bisa mencakup Dengan Keadilan dia Dengan Cara dia memimpin Nah Jadi saya ingin bertanya Bagaimana pendapat Bapak Tentang Pemimpin yang Non muslim Dari Mayoritas orang muslim Karena Di mayoritas orang muslim itu Tidak Tidak ada yang mempunyai Sifat pemimpin Seperti yang kita bahas tadi Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Menarik ini ya Ada Ada orang islam Tapi dia tidak mampu Memimpin Seperti yang tadi Kita bahas Malah itu Bisa dilakukan Oleh orang Non muslim Bagaimana itu Gitu Oke Ini saya Jawab melalui Dua hal Pertama saya jawab Dulu melalui Bank lah Ini hanya ilustrasi Nanti dikiaskan sendiri Dikiaskan ya Kiaskan Bank islam Pertama sekali Maju Selain di daerah Arab Itu adalah Di Inggris Aneh kan Itu era 90-an Bank islam Bank syariah itu Ya kan Yang paling maju Itu di Inggris Aneh Islam Kenapa Inggris yang lakukan Karena mereka Bukan 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 Mayoritas muslim Setelah Diteliti Apa jawabannya Mereka Mereka bilang Sistemnya Sistem Ekonomi Syariah itu Menurut mereka Dalam bahasa gaulnya Gue Banget Gue Gue Banget Kata mereka Kira-kira gitu Apa artinya Sesangat Sesuai Dengan karakter Mereka Masyarakatnya Anda suka Bohong Masyarakatnya Jujur Masyarakatnya Amanah Kalau ada orang Bohong Itu dia Enggak Memalukan Sekali Kalau nanti Baca Buku Satu buku Jalurin Rahmat Namanya Tentang pendidikan Anak Ada satu Keluarga Dia Mengurung Anaknya Di bawah Ruang Kamar bawah Dari kecil Sampai dewasa Walaupun itu Kejahatan Karena anaknya Enggak jujur Itu saja Orang tuanya itu Memang kelewatan Dia tidak Bidanakan Tapi Memang kita katakan Begitulah mereka Ketidak jujuran Itu dia enggak masalah Kawan saya Dapat bantuan Dari Jerman Saya tanya Bagaimana keuangannya Payah enggak Katanya orang Jerman Dia enggak pernah Periksa keuangannya Loh Kok enggak periksa Ya Pak Dianggapnya Orang Indonesia Sama seperti orang Jerman Jujur Tidak menyelewengkan Dana Nah gitu Ternyata orang Jerman Keliru dia Dia pikir kita sama Dengan mereka Dengan Jerman itu Kita jujur Ya Maka produk-produk Jerman Itu luar biasa Bagusnya Nah gitu Kalau di Aceh Jalan Yang dibuat itu Yang paling bagus Adalah jalan Yang diawasi oleh Oleh bule Tahan puluhan Tahun Kalau diawasi oleh orang dalam Bukan puluhan tahun Hanya hitungan Bulan Ya kan Nah itu Itu apa kita bilang Kira-kira jawabannya itu Begitulah orang punya orientasi yang jelas Dia Tentang kemaslahatan Ya Tentang ke Kemaslahatan Contoh lain Saya juga terkejut Ya saya terkejut Ada Kasus ya Datang seorang ibu Dengan anaknya Anaknya umur 16 tahun Mau mengurus SIM Tapi itu Dua negeri Negara-negara maju Tapi itu Ilustrasi ya Kata Kata ibunya Tolonglah Pak Ini anak saya Dia Udah 16 tahun Dia perlu buat SIM lah Sayang dia Dia mau mengendarai kendaraan Tidak bisa Apa jawaban polisi Tidak bisa bu Tolonglah pak Dia sudah Umur 16 Tidak bisa Dia suruh balik setahun lagi Umur 17 tahun Apa kata polisi itu Sayang bu Kalau dia Saya izinkan Saya beri SIM dia sekarang Terus dia membawa kendaraan Ya Umurnya belum sampai Yang silakan dia Dan orang lain Ingat ya Yang silakan dia Dan orang lain Bukan saya Kata polisi Polisi Apu SIM Selesai kan Ya kan Polisi yang Kalau kita Polisi kita Dia bukan kemaslahan Dia Orientasinya Tapi Ada ini Beda kan Beda orient Orientasi Orang beserta Kemaslahatan Jadi maka Muncul itu Orang mulai itu Dengan negara maju itu Dia akan Agamanya Dia masuk neraka Bukan karena Perbuatannya Kalau lihat Perbuatannya Dia masuk surga Kita enggak Kita kalau lihat Perbuatan Masuk neraka semua Apa yang kita Apa yang kita miliki Hanya Iman Syukur Bisa ada iman Kalau kita Enggak ada iman Habislah kita Kira-kira gitu Itu ilustrasi Teman kita Satu aspek Kalau ada pemimpin Kalau ada pemimpin yang Muslim Pilihlah pemimpin yang Muslim Itu perintah Al-Quran Sejelek-jelek Pemerintah Muslim Masih dia Biarkan Pada Ramadan Azan Keras-keras Ngaji Keras-keras Ya kan Ingin hati kita kan Kalau orang Non-Muslim Enggak tentu kan Nah gitu Dia adil Tapi urusan agama Dia bilang ini urusan agama Urusan pribadi Dia bilang Kita mau azan Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak keras-keras kan Nah itu dia Maka Kalau ada yang Muslim Pilihlah yang Yang Muslim Nah gitu Karena ada banyak Rahasia yang kita Enggak tahu Ya kan Itu kembali ke tadi Ya harus Merujuk ke Al-Quran Dan hadis Baik Baik demikian Saya rasa Mohon maaf Atas segala kekurangan Mungkin ada yang Tidak berkenan Saya airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih kepada Bapak Dokter Annelian Sah Yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa Tepuk tangan untuk Pemateri kita Pada hari ini Nah mungkin Ada teman-teman Yang masih mau Ingin bermanya Jadi selanjutnya Kita akan memasuki Sesi tanya jawab Saya persilahkan Satu orang Untuk bertanya Sebutkan nama Asal Pertanyaan dengan singkat Padat dan jelas Ada yang ingin bertanya Baik Baik kepada Kakak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ulyani Dari Fakultal Visib Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas UIN Araniri Bandar Aceh Saya ingin bertanya Bagaimana Pandangan Bapak Terhadap Kepemimpinan wanita Menuju kepada agama kita Yaitu dalam agama Islam Wanita ini adalah Sebagai makhluk yang Dilindungi Terima kasih Pak Baik Baik Ini pertanyaan yang susah sebenarnya Karena tanya perempuan Tapi kok gak ada laki-laki Enak jawabnya Ya baik Itu Kan dalam Di ulama-ulama kita lah Itu kan ada Kalau kami orang hukum Namanya Ada muqaranahnya Ada komparasinya ya Ada orang syariah sini Ada siapa yang Dari PMH Ada dari PMH Perbandingan madhab Mana Ah ini dia Kami biasa itu Kami di perbandingan madhab Nanti biasa kami bahas Ada ulama yang mendukung Ada ulama yang Menolaknya Ya kan Nah Jadi terserah Ini sekarang yang mana yang mau nih Mau yang membolehkan Atau mau yang menolak Kalau mau yang menolak Kita tak ada Dalilnya ada yang menolak Kalau yang mendukung Kita tak ada dalil yang Mendukung Kira-kira gitu ya Baik Tapi ini Arus namanya Arus itu tidak bisa kita Bendung Ya dia seperti air Dia kita bendung Boleh tapi Bendungannya akan terbatas Dia akan tetap Mengalir dia Mengalir ke Keluar kan Begitu juga dengan Kepimpinan Perempuan Sama juga dia Walaupun dia ditahan Tetap Perempuan itu Akan muncul Sebagai Pemimpin Baik ya Ada kelebihan Kelebihan Ya Selain ada kekurangan Sama juga dengan laki-laki Banyak kelebihan Kelebihan Tapi juga banyak Kekurang-kekurangan Kalau dipimpin laki-laki Banyak kekurangan juga Banyak juga kelebihan Kalau dipimpin oleh perempuan Sama juga Banyak kelebihan Tapi banyak juga Kekurangan Ya itu Suatu keadaan Yang tidak bisa kita hindari Karena tidak ada Pemimpin yang sangat perfect Ya kan Kalau Aceh Merujuk ke Aceh Era kejayaan Islam itu Sesudah Sultan Iskandar Muda Itu pada sultanahnya Pada ratu perempuan Ratu Kan Justru kehancurannya Ketika Sultan Aceh itu Dipimpin oleh Laki-laki Makanya saya bilang Yang mana kita pakai Ya kan Nah gitu dia Jadi Sultan Iskandar Muda Itu puncak kejayaan Islam Abad ke Abad ke 16 Masihi Berikutnya Saya sudah beliau Itu ada 4 Sultanah Keempat-empatnya Jaya Nah gitu dia Ya kan Siapa yang mengizinkan Sultanah pertama itu Menjadi Sultan Itu adalah Ulama besar Aceh Kalau kita dengar nanti Namanya Abdurra'uf As-Singkili Yang murid-muridnya Itu kalau nanti Yang ke Banjar Ada yang Nanti mungkin ke Banjar Nanti ya Kalimantan Itu muridnya Sampai ke Banjar Kalimantan Ada yang ke Sulawesi Nanti muridnya Sampai ke Sulawesi Ya Ulama Nusantar Ulama Asia Tenggara Yang pertama sekali Menerjemah Membuat Tafsir Al-Quran Dalam bahasa Melayu Adalah beliau Ya Dan kitab-kitab beliau Itu dipelajari Di Eropa Sampai abad Ke 17 Kan Ulama-ulama lain Kalibarnya Di bawah beliau Beliau katakan Boleh perempuan Menjadi Sultanah Maka aman Aceh waktu itu Dan dia jaya Jaya dia Nah itu kan Malah mundur Ketika Dipimpin oleh Apa namanya Yang Laki-laki Meskipun Banyak faktor Banyak faktor Banyak faktor Jadi Runtuhnya itu Bukan hanya faktor Rajanya Tapi banyak faktor Lainnya Nah kemajuan Pemimpin perempuan Bukan hanya karena Faktor dirinya Tapi juga faktor Yang lainnya Nah ya kan Rektor misalnya Ketua HMP Misalnya Rektor Misalnya menteri Kita lihat banyak yang perempuan Banyak yang maju Kalau kita banding-banding Kadang-kadang Banyak yang maju Lebih maju Program Perempuan Ya kan Jadi ada Hal-hal tertentu Itu lebih cocok Dipimpin oleh Perempuan Ada hal-hal tertentu Lebih cocok dipimpin oleh Laki-laki Ya kan Nah gitu dia Contoh misalnya Dari sisi Arsitektur Misalnya Arsitektur ya Kalau laki-laki Saja yang buat Masjid Apa yang dipikirkan Kepentingan Laki-laki Gak pernah Gak pernah Dari pikir Kepentingan Perempuan Betul kan Ya Saya perhatikan Tempat uduk Saja Tempat Kamar mandi Saja Tangga Saja Tangga ya Laki-laki Dia pakai selana Gak pernah Dia berpikir Bagaimana Anak-anak Di situ Naik tangga Kalau tangga Dia buat Sedemikian rupa Contoh Ya kan Contoh Nah gitu dia Yang dia pikir apa Kepentingan Laki-laki Kenapa ego Laki-laki Tapi kalau Perempuan yang Desain Dia pikirkan Untuk kepentingan Dirinya Dan juga Untuk kepentingan Kita Laki-laki Nah itu Bedanya Kenapa Kan dia Urus Suaminya Dia mengurus Adik-adik Ya kan Laki-laki Dia Enggak mengurus Yang lain Untuk kepentingan Dirinya Selesai kan Makanya saya katakan Kita tidak bisa langsung Klaim Mana yang bagus Ya Jadi Mana juga Dia Keseimbangan Maka namanya Pasangan Kalau dalam Orang-orang organisasi Laki semuanya Enak enggak Enggak enak Maka Jangan perhatikan Kalau ketua HMP-nya laki-laki Pasti dia pilih Sekretarisnya Perempuan Sekretaris itu Dia masuk kategori Pimpinan Menjabatannya Sekretaris Bendara Ada yang saya pilih Bendaranya Cowok Jarang Tetap Dia pilih Perempuan Jabatan Bendara itu adalah Jabatan Pimpinan Nah Jadi harus pasang Dia Enggak enak Atau perempuan semuanya Enggak enak juga Enggak ada Daya tariknya Eh Tidak ada Daya Daya tarik Itu panjang Kalau kita bahas Dia apa-apa juga Dia Keseimbangan Misalnya Misalnya Di pelatihan ini Tidak ada perempuan Enak Enggak enak Betul Enggak enak Itu jujur Harus jujur Karena sama kita Kan laki-laki Perempuan sama juga Perempuan kalau tertanya Perempuan semua Di sini Enak enak Enggak enak Juga Namanya tidak ada Dinamika Kan Dinamika Ada Itu ada saling melengkapi Namanya pasangan Laki-laki Perempuan Suami Istri Mitra Dia Jangan jadikan Saingan Enggak bisa Enggak cocok saingan Dia harus Mitra Kita enggak pikir Tapi perempuan pikir Kita boros Laki-laki Perempuan bilang Eh jangan Itu terlalu mahal Nanti uang gak cukup Betul kan Nah maka Pilih benara perempuan Kalau benar sama laki-laki Apalagi sama ketua Habis uangnya kan Habis Sepat uangnya Habis Ya kan Nah gitu dia Maka dia tadi Mitra Ya kan Baik ya Begitu ya Jawabannya ya Jadi dia Laki-laki perempuan itu Sebagai mitra Jangan dianggap Sebagai saingan Dan menurut lebih unggul Enggak Intelektual Ada perempuan lebih unggul Ada laki-laki Lebih Lebih unggul Ya kan Dalam bersikap juga Begitu Ya Jadi ada Dia perlu strategi Misalnya kita Mau jumpa dengan Kepala Indas Priam Atau dengan siapa Bisnis Menyalakan Dengan laki-laki Menyalakan Jangan bawa kawan laki-laki Yang dia suaranya keras Bawa teman perempuan Kita mau jumpa siapa Gubernurnya perempuan Ya kan Jangan bawa perempuan Sama-sama perempuan Yang keras-keras suaranya Bawa yang laki-laki Betul kan Emang harus begitu dia Itulah namanya Dinamik keadaan Itulah kehidupan Kalau enggak begitu Enggak hidup Ya Kalau tidak begitu Enggak hidup-hidup Kita kan Baik Demikian Tepuk tangan Kepada pemateri kita Nah setelah Waktu kita Saat ini Langsung saja Saya simpulkan Tentang Materi kita pada hari ini Yaitu Orientasi kepemimpinan Dalam Islam Nah berbicara tentang Orientasi teman-teman Kepemimpinan Adalah bagaimana Cara seseorang Mempengaruhi orang-orang Untuk bersedia Berusaha bersama-sama Untuk mencapai Tujuan Berdasarkan Ajaran Islam Yang berlandaskan Al-Quran Dan Al-Hadis Nah orientasi itu sendiri Adalah Aspek Menciptakan Kemaslahatan Dalam berbagai Dalam berbagai aspeknya Gitu Dan pemimpin Dalam kepemimpinan Harus diisi oleh Dua unsur Yang pertama itu Unsur diri Dan unsur orientasi Unsur diri ini Meliputi Sikap-sikap Atau sifat Yang harus dimiliki Oleh seorang pemimpin Yang dimana Ada Sifat Siddiq Amanah Tablik Dan fatanah Dan seorang pemimpin Juga harus memiliki Visi dan misi Sebagai arah tujuan Dalam suatu organisasi Nah yang kedua Yang kedua pemimpin harus memiliki Karakter di luar dirinya Atau orientasi Seperti teamwork Dan network Dan sebagainya Mungkin hanya itu yang dapat Hanya ini saja Sesi kita pada hari ini Saya sebagai moderator Mohon undur diri Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Kepada moderator Dan meniklansi Dipersilakan Kembali Ketempat semula Terima kasih